Intro Stok daging ayam di pasar tradisional Kota Malang mengalami penurunan Akibatnya harga daging ayam kembali merangsur naik Bahkan beberapa masyarakat beralih untuk membeli sayap dan ceker ayam sebagai konsumsinya Intro Sudah sekitar 3 hari terakhir harga daging ayam di pasar besar Kota Malang mulai merangkak naik lagi Padahal sebelumnya harga daging ayam sudah mulai turun Akibatnya banyak masyarakat yang beralih untuk membeli sayap maupun ceker ayam sebagai konsumsinya Saat ini harga daging ayam di pasar tradisional Kota Malang menginjak angka 30 ribu per kilogramnya Padahal sebelumnya harga daging ayam terendah hingga 24 ribu per kilogramnya Kenaikan harga daging ayam sendiri lantaran stok daging yang menurun Salah satu pedagang ayam di pasar besar Kota Malang, Hamidah mengaku Saat ini hanya bisa menstok 50-60 ekor ayam setiap harinya Padahal di hari biasa hampir 100 ekor ayam untuk stok jualannya Stok daging ayam yang berkurang juga jadi salah satu faktor penjualannya sepi Lebih lanjut Hamidah juga menjelaskan saat ini banyak masyarakat yang memilih untuk membeli ceker, sayap maupun kepala ayam dibandingkan daging Karena harganya lebih murah, untuk ceker 26 ribu per kilogram, kepala 8-10 ribu dan sayap 28 ribu per kilogram Sekarang harga ayam naik masih 30 ribu per kilogram Masalahnya ayamnya agak berkurang Barusan tapi naiknya cuma dapat 3 hari ini Sebelumnya paling murah berapa? Sebelumnya paling murah 24-25 Sementara untuk stok ayam dipertenakan juga mengalami penurunan Dan diperkirakan harga daging ayam akan fluktuatif sesuai situasi dan kondisi di lapangan Dari Kota Malang, Ahmad Tamin melaporkan